Konsumsinya juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan kenapa konsumsi ini meningkat? Pertama, karena jumlah penduduk. Yang kedua, justru karena peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kelas penengah yang mengkonsumsi pangan lebih besar. Sehingga solusinya kita harus lihat dari dua sisi. Satu dari sisi supply, sisi demand. Dan setelah sisi ketiga adalah sisi institusi, dari sisi supply. Di sini kita harus lihat laut dan garam. Karena laut merupakan potensi supplier pangan kita yang tidak paham. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Dan kalau di sini kita lihat, nomor satu intensifikasi. Kita harus melakukan peningkatan produk di jelas. Kemudian yang kedua, meningkatkan infrastruktur baik di laut maupun di pertanian. Dan yang ketiga, akses dalam konteks distribusi hasil produksi mereka. Itu sisi supply. Ini juga sisi demand. Dari sisi demand, kita harus mulai memperhitungkan peran bulok kembali. Dalam jangka pendek, bulok perlu meningkatkan perannya. Memastikan bisa menyangga selisih antara keduanya. Kalau pasar tidak bisa berfungsi dengan baik, pemerintah intervensi di sini. Selama ini, import karena kita membutuhkan kebutuhan jangka pendek. Kita harus tingkatkan jangka panjangnya. Ini solusi untuk pangan. Bagaimana dengan energi? Ketahanan energi, lagi-lagi demand kita amat besar. Cara membereskannya adalah satu dari sisi demand efisiensi. Indonesia harus menggerakkan gerakan efisiensi energi pada seluruh Indonesia. Yang kedua, beri insentif fiskal bagi semua aktivitas perusahaan yang menghemak energi. Dari sisi supply, kita tingkatkan supply energi yang terbarukan. Misalnya gas, ataupun panas bumi, serta penggunaan batu bara yang bisa menghasilkan batu bara yang bersih. Itu solusi untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.